Ini memang dikondisikan bahwa Ketua KPK ini harus didiamkan karena ada beberapa kasus yang saat ini yang sudah diketahui oleh Fili Bauri ini yang menyangkut dengan kepentingan istana. Kalau memang Fili Bauri ini merasa dia benar, udah, diperadilankan aja. Dan diungkap di sana semuanya, jangan ragu-ragu. Kita menunggu ini ya, gajah-gajah ini bertempur. Jadi besok ini kalau orang mau korupsi, gampang aja. Dekatilah penguasa. Jadi kalau korupsi pasti aman karena tidak akan diizinkan untuk diteruskan ke proses penyidikan. Program Tribunisan Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Yerda. Ulda Mitra Jaya, Tribuners. Saat ini sudah resmi menetapkan Ketua KPK, Firli Bauri, sebagai tersangka. Dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, yang mana Firli Bauri ini dijerat pasal terkait pemerasan atau penerimaan gratifikasi hingga penerimaan hadiah di Kementerian Pertanian. Untuk membahas penetapan tersangka terhadap Firli Bauri ini, saya sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum NCW, ada Bang Hanifah Sutrisna, tersambung dalam sambungan sum bersama dengan saya. Bang Hanif, selamat datang di OnFocus. Apa kabar, Bang Hanif? Alhamdulillah, sehat. Gimana kabarnya? Sehat juga, Bang Hanif. Terima kasih banyak, Bang Hanif, berkesempatan dan juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini Ketua KPK, Firli Bauri, setelah drama yang cukup panjang juga terjadi begitu ya, Bang Hanif, dan saat ini sudah resmi oleh Menteri Jaya menetapkan Firli Bauri sebagai tersangka. Saya mau minta komentar untuk pengantar dari Bang Hanif, silahkan, Bang. Jadi, beberapa waktu yang lalu sempat ditanyakan sama saya, apakah Firli Bauri akan ditersangkakan? Saya jawab, enggak akan. Tapi dengan perkembangan sekarang ini, tiba-tiba Firli Bauri ditersangkakan, artinya ada hal yang sangat signifikan yang membuat Oda Metro Jaya mengambil keputusan untuk menersangkakan Firli Bauri. Tapi begini, saya melihat hal ini sesuatu yang agak sedikit janggal. Pertama janggalnya adalah pada saat KPK sudah menersangkakan SYL, tapi yang bersangkutan ini tidak ditahan. Nah, ini kalau prediksi saya ya, tersangkanya Firli Bauri pun tidak akan ditahan, karena tarik-menarik antara dua institusi ini masih terjadi. Yang perlu saya sampaikan, biar diketahui oleh masyarakat Indonesia, bahwa apa yang terjadi dengan pimpinan KPK ini, menurut hemat kami, berdasarkan informasi yang kami dapat, ini memang dikondisikan bahwa ketua KPK ini harus didiamkan, karena ada beberapa kasus yang saat ini, yang sudah diketahui oleh Ciri Bauri ini, yang menyangkut dengan kepentingan istana. Beberapa waktu yang lalu kami sebutkan, bahwa ada beberapa menteri yang pernah diminta izinnya kepada Presiden Jokowi untuk dilakukan penyidikan atau penetapan sebagai tersangka, namun berdasarkan informasi yang kami peroleh, tidak diberikan izin dengan alasan akan adanya Pesta Demokrasi tahun 2024, karena yang mau dikonsesangkakan ini, Ketua Umum Partai Koalisi yang saat ini mendukung Prabowo dan Gibran. Dan kalau dilihat dari kondisi yang berlangsung saat ini, saya sangat meyakini bahwa upaya-upaya untuk kriminalisasi kepada penegak hukum yang bisa menjerat oknum-oknum menteri yang diduga korupsi, baik itu Ketua KPK, baik itu Jaksa Agung, akan terus dilangsungkan. Karena ada beberapa pertemuan rahasia yang dilakukan oleh para pimpinan aparat penegak hukum ini, yang berusaha melakukan negosiasi bahwa untuk menghindari terjadinya kekisruhan, kehebohan, maka perlu dilakukan kesepakatan. Apakah tokoh-tokoh yang akan ditersangkakan ini perlu ditersangkakan sebelum pilpres, atau menunggu pasca pilpres. Dan kondisi ini menurut saya, ini NCW mencermati, jika ini terus berlangsung seperti ini, penegakan hukum di Indonesia ini akan tebang pilih di mata masyarakat. Yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Orang maling ayam saja, orang nyuri ketelapohon saja di kampung, bisa pernah hukuman 5 tahun, padahal untuk makan isi perut. Ini korupsi triliunan rupiah, dan sudah ada tersangka, dan sudah ada saksi kunci yang juga menyampaikan bahwa ada penerimaan uang, seperti yang disampaikan pada terduga korupsi di Toa Rio Tejo, pada saat persidangan, dan sebelum ditetapkan Johnny G. pelatih sebagai tersangka di hukum 12 tahun penjara, ini tidak ditindaklanjuti. Artinya kan di sini ada tangan-tangan yang bekerja, yang sangat dasyat. Kami menamakannya itu tangan-tangan oligarki. Ada tangan-tangan yang bergerak untuk kemudian men-setting sedikit rupa agar beberapa kasus tertutupi, namun ada kasus yang kemudian di-blow up untuk menutupi kasus yang lebih besar ini. Mungkin saya juga bisa diberikan penjelasan yang sedikit lebih detail, Bang Hanif, terkait informasi yang tadi disampaikan oleh Bang Hanif, bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang saat ini sedang ditutupi dengan memunculkan Fili Bauri dijadikan tersangka seperti itu. Apa maksudnya Bang Hanif? Jadi kalau kita lihat dari proses yang terjadi pada saat Fili Bauri ini akan dijadikan tersangka, kan banyak rentetan kasus sebelumnya. Rentetan kasus terkait dengan ditemukannya ada dugaan korupsi di Kementerian ESDM. Pada saat dilakukan pemeriksaan para terduga, itu kan dilihat ada dokumen, dokumen yang memperlihatkan seprindik yang ada di rumahnya si PLT Dirjen atau Dirjen ya. Nah ini kan memperlihatkan bahwa konstelasi yang terjadi pada saat penanganan hukum ini, ini benar-benar sekarang ini tawar-menawarnya luar biasa. Yang seharusnya dikembangkan apa kemuan yang didapatkan di Kementerian ESDM yang sudah menjerat Dirjennya ya. Dirjennya dan beberapa pejabat di sana harusnya lebih dikembangkan bahwa ada upaya-upaya untuk menghentikan penyidikan. Nah ini kan semuanya saling menuduh, saling menyandra. Dan ini menyangkut ada beberapa juga pengusaha swasta yang terlibat, diduga terlibat, mencoba untuk mengatur kasus. Hal-hal seperti ini kan buat kami di NCW, hal yang kerap terjadi pada saat melibatkan tokoh-tokoh atau pejabat yang memiliki kedekatan dengan istana. Seperti yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa dugaan ilegal ekspor nikel 5,7 juta ton ke Tiongkok. Hingga saat ini tidak ada kelanjutan prosesnya, padahal penyidik KPK sudah turun ke lapangan, sudah ke Sulawesi Tenggara, sudah ke Sulawesi Tengah, dan juga sudah ke Maluku Utara. Namun sampai sekarang tidak pernah di-expos ke masyarakat. Hasil dari penyelidikan terhadap terkait kasus yang maha besar ini, menurut saya sih besar sekali. Kerugian negara itu diperkirakan hampir 15 triliun. Cuman dengan adanya dugaan sementara bahwa keterlibatan dari menantu Presiden Jokowi dalam hal ini, dan adanya keterlibatan juga dari Menko didugayan, Menko Erlangga Hartarto, dan beberapa korni-korninya BN, menantunya Jokowi, ini kasus ini hilang begitu saja. Tidak ada ekspos berikutnya terkait dengan ilegal ekspor nikel yang 5,7 juta ton. Ini kan tribun pun sempat membahas kemana tersangkanya. Padahal kalau kita lihat, jelas-jelas diungkapkan oleh biacukenya Cina, bahwa ada nikel or yang masuk ke Tiongkok yang HS-nya itu sepertinya dirubah di tengah jalan oleh si eksportirnya ini. Dan begitu ditelusuri, diduga ada keterlibatan orang-orang besar di sini. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari sumber informasi rahasia kami, mengatakan bahwa ada keterlibatan yang sangat terat hubungannya dengan yang saya sebutkan tadi, AH, BN, kemudian ada mantan pangdam dan orang di bawahnya itu yang berinisial S. Yang saat ini masih melakukan bisnisnya. Ada yang ilegal dan ada yang ilegal di seputaran tambang, Kalimantan dan Sulawesi. Oke, ada yang kemudian ditutupi begitu ya, termasuk kalau kita merespon setelah penetapan tersangka ini, Bang Hanif kan, Ketua KPK Firli Bahuri juga mengatakan bahwa melawan, begitu kan, setelah ditetapkan sebagai tersangka pemerasan, termasuk juga mengatakan bahwa barang buktinya tidak jelas, tidak ada penunjukan atau diperlihatkan barang bukti hingga Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka. Bang Hanif melihat perlawanan dari Firli Bahuri ini seperti apa, Bang? Kalau saya jelas harus dibuktikan bahwa jika memang dilakukan pemerasan itu, jumlah yang diperas itu berapa, diserahkannya pemerasan itu kapan, saksi-saksinya siapa, itu harus diungkapkan ke publik karena ini menyangkut pejabat publik kan. Dan dugaan ini bukan dugaan sembarangan, dugaan ini bisa, pidana-nya karena ini adalah pejabat yang bergerak di pemberantasan korupsi, hukumannya bisa hukuman maksimal, bisa 20 tahun, bahkan bisa seumur hidup. Karena melakukan tindakan pidana yang merupakan tanggung jawabnya dia untuk memerantas atau mencegah terjadinya tidak pidana ini. Nah ini saya yakin, saya yakin ini hanya bentuk Sandra Menyandra aja. Kalau saya, kalau saya, saya kemarin sudah saya sampaikan juga melalui konferensi persama di podcast kami, kami sampaikan bahwa Pak Biri Bawri bongkar aja kebobrokan yang ada selama ini yang menyangkut dengan para oknum menteri yang berusaha menggunakan kekuasaan saat ini dengan mengatakan bahwa mereka akan berkuasa nanti dan hati-hati aja. Dan menurut saya nggak usah khawatir, kami rakyat Indonesia pasti akan mensupport ini. Walaupun ada kawan kami dari LSM lain pun seolah-olah berada di pihak penguasa saat ini. Jadi menurut kami, Ketua KPK harus bisa memperlihatkan bahwa KPK ini memiliki kekuatan sendiri sebagai lembaga antiraksuah. Kalau seandainya memang ada sesuatu yang harus diungkapkan, ungkapkan aja. Karena sudah ditersangkakan juga. Jadi posisi SYL pun sekarang jangan digantung begitu. Kalau memang salah ya diungkap salah. Kalau saya ya, sebagai prinsip LSM antiraksuah, semakin ditutupi, masyarakat ini akhirnya hanya menduga-duga ada apa sebenarnya yang terjadi. Ini lebih membuat nanti rasa tidak percaya masyarakat terhadap lembaga anti korupsi ini. Kemarin saya juga berusaha menyindir. Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi ini hanya sebatas korupsi saja yang bisa mereka tangani? Menurut saya terlalu naik. Karena jika bisa dilihat kolusi yang dilakukan oleh para Okno Menteri yang pernah kami ungkapkan dahulu itu, ini jauh akan lebih memiliki efek kejut kepada para koruptor ini. Saya sudah tidak ragu-ragu lagi mengatakan bahwa negara kita ini, baik itu APBN, baik itu pinjaman luar negeri yang dilakukan untuk pembiayaan pemilihan apapun, ini menjadi bancakan selama sembilan tahun terakhir ini. Dan ini dapat dibuktikan nanti dari laporan keuangannya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Oke, justru harusnya setelah penetapan tersangka ini melawannya tidak hanya melawan kasus yang saat ini menjerat Firli Bahuri saja kalau dari kacamata NCW, namun juga sesuatu atau mungkin hal besar yang ada dibalik sepilan tahun masa pemerintahan yang ada juga harus dibongkar juga oleh Firli Bahuri karena NCW meyakini bahwa Firli Bahuri tahu banyak kasus dibaliknya, Bang Hanif. Sangat-sangat tahu banyak kasus. Firli Bahuri ini kan mantan polisi, pemisaris jenderal polisi. Jadi saya yakin ada beberapa kasus yang namanya pemerintah ini kan dibentuk dengan dasar-dasar kesepakatan, kesepahaman dari para partai politik. Dan jabatan yang diemban sekarang ini menurut saya ini jabatan politik. Karena dipilihkan melalui DPR RI kan. Walaupun KPK RI ini bertanggung jawab kepada presiden sebuah suatu lembaga, tapi harusnya KPK ini independen. Kalau seandainya memang ada yang perlu diungkap, saya agak melihat bahwa pengungkapan korupsi, kolusi, dan nepotismen selama 9 tahun terakhir ini, terutama 4 tahun terakhir ini, sangat menurun sekali. Kalau saya sih lakukan hal-hal yang sifatnya preventif terhadap upaya-upaya yang akan dilakukan oleh para koruptor dan para oligarki ini, ini saya sampaikan saja. Salah satu contoh, ada beberapa kasus yang seharusnya KPK itu sudah cukup alat buktinya dan sudah meminta beberapa keterangan dari saksi-saksi, tapi malah tidak diteruskan. Dan ini diambil oleh kejaksaan agung seolah berbagi prestasi dengan kejaksaan agung. Ini kan sangat menyakitkan bagi kita rakyat Indonesia yang melihat bahwa ada upaya-upaya tidak meneruskan suatu kasus, tapi ditangkap oleh kejaksaan agung dan ini diungkap. Padahal cerita-cerita terkait dengan dugaan korupsi, dugaan suap, dugaan pemerasan, dugaan gratifikasi ini sudah berlangsung lama. Nah, kejaksaan agung disinilah hebatnya mengambil momen bahwa dia melihat kasus ini harus diungkap. Cuman karena ini ranahnya ranah KPK karena sudah didahului dengan penyelidikan awal untuk mendapatkan bukti-bukti permulaan, makanya jaksa agung tidak mau cawe-cawe juga kasus yang sudah dilakukan penyelidikan awal oleh KPK. Tapi begitu dilihat kasus ini tidak kunjung jalan juga sebagainya mana mestinya jaksa agung mengambil alis. Seperti contoh kasus ekspor ilegal CPO dan produk turunannya. Sebenarnya KPK sudah mendapatkan aduan ini sebelum kasus ini diambil oleh jaksa agung. Nah, apa yang saya lihat disini penanganan kasus korupsi? Kalau saya melihat bahwa kalau seandainya kasus ini ditangani oleh KPK, hukumannya itu akan sangat berat dan tidak akan ada negosiasi dan tidak akan ada yang namanya dagang sapi pada saat penanganan kasus. Dan kalaupun terbukti nanti para koruptor ini memang melakukan tindak pidana penjucian uang dan itu mereka bisa dimiskinkan. Kalau di KPK ini kan sidang tipikornya kan jauh lebih sadis dibandingkan sidang tipikor yang dilakukan oleh kejasaan agung. Nah, inilah kalau saya sih para terduga korupsi yang sudah sempat kami sebutkan kemarin ya harus diungkap. Jangan teragu Pak Firli dan jasa agung pun SD Brohanuddin kalau seandainya dia sudah merasa dikriminalisasi dan upaya-upaya melakukan perlawanan terhadap penguasa pengusaha atau oligarki yang mencoba mengkriminalisasi dengan dikatakan dia menerima uang 3 miliar dari salah satu artis perempuan yang berinisial CA walaupun artis itu mengakui akhirnya bahwa saya tidak ada memberikan uang 3 miliar tersebut kepada jasa agung nah ini kan proses-proses kriminalisasi yang seperti yang kami ceritakan kemarin ini terus berlangsung loh ini mau dibawa kemana hukum Indonesia ini ya kami LSM atau NGO berteriak-teriak bahwa terjadi proses kriminalisasi yang sistematis tapi penanganannya ini sepertinya ya karena ada kepentingan politik yang lebih besar untuk konsentasi tahun 2024 yang melempam kayak gini yang membuat yang membuat kemudian skenario itu terjadi terjadi sebegitu besar kalau dari kacamata NCW begitu ya ini sangat besar sangat besar Bang Hanif Istana juga rencananya akan segera memberhentikan sementara Firli Bahuri setelah adanya penetapan tersangka ini artinya kalau dari kacamata NCW apakah ini hal yang wajar ketika seorang ketua KPK menjadi tersangka diberhentikan sementara atau justru ini juga pemungkapan juga terhadap Firli Bahuri kalau dari kacamata Bang Hanif kalau memang sudah ditetapkan tersangka biasanya Istana akan menetapkan atau meminta supaya awalnya meminta supaya mengundurkan diri kalau tidak maka akan memberikan kesempatan untuk Firli Bahuri untuk menyelesaikan kasusnya dulu sampai nanti tidak terbukti dia bersalah nah kalau saya kalau memang Firli Bahuri ini merasa dia benar udah diperadilankan aja dan diungkap disana semuanya jangan ragu-ragu kita menunggu ini gajah-gajah ini bertempur rakyat Indonesia akan melihat apa yang terjadi selama kurun 29 tahun terakhir ini terhadap pengungkapan korupsi kan indeks indeks terhadap pengungkapan korupsi kita kan turun sekali terutama dua tahun terakhir ini ini harus diungkap Pak Firli ini kadang-kadang giliran beraninya datang dia ungkap giliran sekarang ada hal-hal yang yang bisa menyandra dia dan bergeningnya kurang kayaknya mulai ketakutan tapi kami tetap bilang kami dari NCW akan support terus bahwa proses kriminalisasi terhadap pimpinan aparat penegak hukum ini haram hukumnya gak boleh jadi besok ini kalau orang mau korupsi gampang aja dekatilah penguasa jadi kalau korupsi pasti aman karena tidak akan diizinkan untuk diteruskan ke proses penyidikan gitu dikati dikati penguasa agar kemudian apabila ada niat jahat untuk menyelamakan dengan dana bisa aman saja begitu Bang Hanif aman sejahtera jadi ini kemunduran bagi Indonesia dalam proses pencegahan pemberantasan penanggulangan upaya-upaya untuk menghilangkan uang negara atau menjadikan APBN ini atau pinjaman luar negeri itu bancakan bagi sekelompok orang ini sangat berbahaya rakyat Indonesia harus menyadari bahwa setiap anggaran yang digunakan jika tidak tepat guna tepat sasaran dan tepat waktu penggunaannya tidak akan ada yang namanya keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak akan tercapai yang kaya akan lebih kaya yang miskin ya tetap aja miskin mungkin tidak lebih miskin tapi ya tetap aja miskin tidak akan ada perubahan karena ya tidak ada upaya-upaya yang lebih komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terutama satu tahun terakhir ini sepertinya Pak Jokowi pun sudah tidak concern mengurus korupsi ini yang penting suksesi aja yang dipikirkan kalau beliau ini concern mengurus dugaan korupsi apa yang dilakukan oleh para pembantunya oknum-oknum menteri ini pasti sudah diproses ada lebih dasyatnya lagi yang tidak terungkap sisanya upaya-upaya memberikan keleluasan kepada pengusaha swasta untuk melakukan kegiatan dalam kelistrikan apa contohnya yang sudah beredar juga bahwa untuk komponensi itu diberikan seluas-luasnya pada pengusaha swasta sehingga tarif dasar listrik sekarang ya suka-sukanya saja menetapkan menurut saya ini kan bagian dari apa ya kolusi ya kolusi ya akhirnya timbul suap terima kasih atas kesempatan diberikan ya korupsi juga nah ini tidak mengemuka kenapa karena dibungkus dalam satu aturan dan ini secara telanjang diperlihatkan di di Indonesia dan dan ini jika diteruskan dan berlangsung terus-menerus apa yang dikatakan sama Pak Jokowi bahwa Indonesia ini akan surplus gak akan pernah surplus korupsinya lebih besar daripada penghasilan Indonesia sendiri gitu oke Bang Hadif kalau bisa memberikan raport atau angka dari 1 sampai 10 untuk menegakkan hukum di Indonesia termasuk juga kasus di KPK yang saat ini menjerat Firli Bahuri ada di angka berapa raport untuk Indonesia Bang? kalau saya untuk penanganan korupsi ya untuk penanganan korupsi saya kasih angka 6 ya kasih angka 6 untuk kawan-kawan di baik di KPK baik di Mabes Pori baik itu di Kejaksaan Agung saya kasih 7 lah karena lebih progresif artinya jika jika diberikan kepastian terhadap beberapa terduga korupsi ini seperti Erlangga Artarto yang diduga ikut dalam CPO apa illegal ekspor CPO terlibat juga dalam impor handphone yang tersangkanya PS Store diduga juga terlibat terkait dengan ekspor illegal nikel or kami kasih angka untuk Kejaksaan Agung ini angka 8 oke angkanya lebih besar untuk Kejaksaan Agung di angka 8 dibandingkan KPK menurut kami jauh lebih membanggakan dibandingkan apa yang dilakukan oleh KPK karena tekanan politik saya tetap mengapresiasi beberapa temuan beberapa kasus yang diutap oleh KPK cuman dengan terakhir-terakhir ini penetapan tersangka tapi tersangkanya tidak ditahan ini kan ada dua tersangka yang tidak ditahan yang pertama itu adalah SEL yang kedua itu Wamen Kumham seorang Wamen Kumham yang sudah jadi tersangka masih bisa ikut rapat dengan pendapat di DPR RI ini negara konoha beneran kita ini sekarang ini kok seorang tersangka yang harusnya hak-hak dia itu sudah harusnya dikurangi atau dicabut ya karena malu diri dan jadi tersangka suap dan pemerasan harusnya jangan ikut lagi rapat dengan pendapat nah lucunya lagi ada lagi anggota Dewan yang membela bahwa tidak ada hubungannya antara tersangkanya yang bersangkutan Wamen Kumham ini dengan rapat dengan pendapat yang dilakukan oleh Wamen Kumham dengan DPR RI ini kan apa ini masyarakat melihat ini tidak ada penyelesaian dari penanganan kasus-kasus yang ditangani oleh KPK saat ini apakah sebegitu besarnya sandraan yang dilakukan oleh penguasa saat ini kepada para komisioner KPK sudah siap pokoknya oke baik kali lagi terima kasih bang Adif selamat salam salam sehat dan semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya tribuners demikian obrolan saya bersama dengan ketua NCW ada bang Adifah Sutrisna nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema selanjutnya Sanila Irda pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia